Intro Hari Pahlawan 10 November, anggota Kodim 0704 Banjar Negara Jawa Tengah bagikan seribu masker dan 50 paket sembako kepada warga tidak mampu dengan kostum pahlawan. Pelteteguh Rahayu dan Serda Tarkim, anggota Kodim 0704 Banjar Negara Jawa Tengah membagikan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan di pasar kota Banjar Negara dengan mengenakan beju pahlawan Jenderal Sudirman dan Sultan Mahmud Badarudin, Pelembang. Keduanya membagikan masker satu persatu kepada warga dan pengguna jalan, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan 3M. Termasuk membagikan masker juga? Termasuk membagikan masker dan nanti ada beberapa paket sembako yang akan kita distribusikan kepada masyarakat ini. Masyarakat masih butuh itu ya? Saya pikir masih butuh, karena memang tidak semua masyarakat ini yang nasibnya bagus. Ada juga yang mungkin karena memang pekerjanya, dia masih merasa kekurangan, sehingga perlu kita bantu di tengah pandemi COVID-19. Selain membagikan masker, dalam peringatan Hari Panglawan ini, anggota Kodim juga membagikan 50 paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Paket sembako yang dibagikan berupa beras 5 kilo, minyak 2 liter, dan gula pasir. Adanya kegiatan sosial ini dapat pertujuan membantu warga di saat pandemi COVID-19. Diharapkan adanya aksi sosialisasi COVID-19 dengan menggunakan pakaian pahlawan ini, warga lebih tertarik dan dapat selalu menerapkan protokol kesehatan sehingga dapat memutus mata rantai COVID-19. Dari Banja Negara, Inung Triang, Satelit TV, Mewartakan.